so guys welcome back to lukai channel kali ini saya akan membahas masalah yang sering terjadi pada HP Android kita nah masalah apakah itu nah biasanya nih kita mempunyai penyimpanan atau memori handphone itu sering kali itu full ya nah padahal fullnya itu kemungkinan besar terpakai dengan aplikasi atau video atau foto nah ketika HP kita meminta untuk di mendelete atau menghapus beberapa file seperti foto video atau aplikasi nah kita akan menghapus akan mendelete aplikasi tersebut ya tapi biasanya ini setelah kita mendelete atau menghapus aplikasi atau foto atau video yang sudah tidak kita pakai tetapi memori itu masih aja ada masih maksudnya memori itu masih full gitu nah kalau anda atau kawan-kawan semua mengalami hal seperti itu jangan panik jangan panik ya solusinya sangat gampang nah misalkan seperti ini ya kita lihat di sini memori handphone saya nah handphone yang saya gunakan adalah Samsung Samsung tipe M20 untuk mengecek ya memori memori handphone ini kita lihat di pengaturan terus masuk ke perawatan perangkat nah disini kita akan lihat nanti sisa memori pada handphone ini ada berapa oke nah kita lihat di penyimpanannya oke 7,2 GB nah kebetulan sisanya adalah 7,2 GB oke nah biasanya nih kita sudah menghapus aplikasi menghapus video menghapus foto nah untuk kali ini di video kali ini saya membahas tentang kita menghapus video atau foto ya misalkan misalkan kita sudah menghapus video atau foto kita hapus ya ini satu video tadi 7,2 ya itunya ya sisa memori nya kita hapus kita hapus 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 kita hapus lagi beberapa video yang sudah tidak dipakai oke kita hapus ya nah oke oke kita masuk lagi ke pengaturan kita lihat ke penyimpanan kita lihat ke penyimpanan nah ternyata masih 7,2 guys kalau anda atau kawan-kawan semua mengalami hal seperti ini jangan panik jangan khawatir jangan langsung banting handphone atau jangan langsung beli handphone baru ya dicek dulu kemungkinan ya memorinya itu bukan full gitu ya nah biasanya nih kalau di komputer kalau kita menghapus file, foto atau video itu masuk ke resikl brain ya nah resikl brain itu di android gimana sih sebenarnya gunanya resikl brain itu adalah ketika kita menghapus video atau file-file yang tidak sengaja kita hapus nah itu bisa kita tarik kembali nah seperti di komputer atau di laptop pada umumnya seperti itu kita bisa pulihkan lagi ke tempat semula nah di android disini tidak ada ditunjukkan dimana posisi resikl brain ini ya disini tidak ada disini pun tidak ada oke nah untuk itu guys posisi resikl brain itu ada di oke ada di gallery ya gallery nah di gallery tadi disini posisi ada di yang titik tiga titik tiga ini titik tiga dibawa disarankan ada titik tiga oke nah disini resikl brain itu adalah kalau disini tong sampah ya disini sampah nah kita pencet sampah nah dia ada disini nih ada tiga foto dan ada sembilan video yang kita hapus ya hapus 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 oke nanti kita cek hapus belum oke sudah tidak ada foto nah tadi 7,2 sisanya itu adalah 7,2 tadi sisa penyimpan atau sisa memory kita ya kita cek lagi di pengaturan masuk ke perawatan perangkat nah kita lihat tadi 7,2 GB sisanya tinggal berapa ya ini guys ya oke kita cek di penyimpanan ya oke nah 7,3 gitu kebetulan bertambah 1 GB tadi walaupun itu video-video yang di hapus video yang ringan-ringan yang paling berapa 10 MB berapa 100 MB gitu nah sudah bertambah 1 GB so guys begitu caranya untuk mengetahui resikl bin HP Android khususnya Samsung pada di galeri ya oke sekian dulu guys untuk tutorialnya bagaimana cara menemukan resikl bin oke guys jangan lupa untuk subscribe dan like serta komen di video ini tunggu konten-konten berikutnya karena konten-konten berikutnya pasti lebih menarik dari yang lainnya terima kasih bye bye bye